Intro Halo guys Kembali bersama gue di channel Ui Unimate Hari ini gue bakal melakukan anime lagi Menjadi anime favori gue di musim spring 2023 adalah O Shinoko Jadi ya di abu semarin Dimana Arima debut Dan memperkenalkan bahwa Dia ini adalah Aktris yang hebat Jadi bener-bener dia ini adalah pemain film Atau bener-bener yang Kita ini melihat kembangannya si Arima Sebagai aktor Jadi makanya disini Dia menawarkan ke Aqua untuk Bermain sebagai pemeran pengganti Kebetulan Dia ini ikut serta Dalam Film tersebut atau proyek tersebut Tapi ya itu Memang hidup itu tidak semanis yang dibayangkan Memang Terkadang kita dibutuhkan Tapi juga kita sebenarnya dimanfaatkan Makanya disinilah Perbedaan atau pandangan Antara Arima dengan Si Kaburah ini Atau si Direktur Kaburah ini Yang dimana membuat Aqua ini cukup jengkel Makanya kita akan lihat Apakah yang terjadi Di episode 5 kali ini Karena memang Disini ada penunjuk Misalkan Maknya Atau si Ai ini Pernah berhubungan dengan Kaburah Apakah Orang tersebut Menjadi salah satu Jalan Apakah dia ini adalah seorang Sesangkanya Kalau tetap berjalanan di balik Pembunungan Ai Atau memang Dia ini hanya Ya Rekan kerja biasa aja sih Yang pernah di Ajak kerjasama dengan Ai Namanya gue penasaran sih Siapa sih Kaburah ini Apakah dulu pernah Menjahatin si Ai Atau tidak Dan yaudah Tidak menunggu berapa lagi Langsung ke episode 5 Dari Oshinoko Let's go Oke Tidak menunggu berapa lagi Langsung ke episode 4 Dari Oshinoko Let's go Ya gue pikir Episode 5 men Karena mentang-mentang Anime lain udah episode 5 Gue lupa Kalau Oshinoko Ternyata 11 episode Dari episode 1 itu Balu udah Terat Dibanding anime lain Makanya gue lupa Ya yaudah Terus 4 dari Oshinoko Let's go Opening book Opening book Nari ya Zikiniko gawat endah deng gue lupa bawa lampu gue itu makanya gue malas atau nyari lampu itu bingung gue dimana apa gue nah yang terakhir kali yang megang bukan gue sih karena seru banget itu kalo liat apa opening ini pake lampu gitu karena idol banget kan let's go danimod 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 pake ini aja dah wuh 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 norabat anjir emang tetep pake lampu paling enak sih emang lampu ya kan kalo ga pake center gue gitu kan yang ada aja deket-deket gini gitu kan pake sarung bodo amat anjir tapi seru banget lah gue ya men ga tahan gue ya karena bener-bener membagikan jiwa ngidul kita walaupun dari ini emang dark banget sih hehehe oh yes kayaknya kayaknya di luar juga hujan deh hehehe 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 oke hehehe eh hehehe Makanya gue respect sama Arima sih Jadi bener-bener pro banget Jangan flashback Karena jangan sedoy Masa ke Jayaan yang makan Oh, oke Dan memang Dan memang Dan memang dramanya ini Atau film ini Easter egg-nya Kaguya sama juga Ya bener Ya Komeka Kaguya sama gitu Ya memang sama-sama akas-akas sih Cuman gue baru nyadar Kalau pernah dinotis sama si Si siapa namanya Chika Kalem-kalem Jangan over Oke, let's go Let's go Aqua Let's go Aqua Ya Ya Sengaja sebenarnya sih Emang pro gaming buat Ya Mula Kau Jangan lupa Jangan lupa Ya 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 Now Oh, dan menjadi seperti I Come on Oh Oh, kalau tidak pakai editan Oke Gue harap bukan Oh Iya Iya Iya, makanya gue bilang Pasti, pasti Oke Makanya gue bilang Dia off dialog Jadi benar-benar lepas dari Iya Maksud gue Oke Oke Hmm 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 that's good buset ngeri ngeri coy kayak ini kayak siapa ya ya gue gak mau bilang kayak cheat sih kayak siapa ya ngerasa banget lah nice nice oh oke oh damn damn cantik banget cantik banget aduh gue ampe sedih bener sedih gue lanjut bener sedih gue kan cantik banget gue harap gue harap ya gue harap lo gak cheaper sih maksudnya kan mengacaukan banyak hal oke oh yes iya iya lama suruh ulang suruh tag ulang kalau gue sih udah gue berkabrik itu juga sih kan itu udah perfect banget men oke oke oh tokoh namanya aqua bukan supak tinggal gua sakit juga sama sih itu relate bahas sih kalau gua tidur di sofa eh kalau gua tidur di kursi gua bisa bangun cepat gitu tapi kalau gua tidur di kamar udah gak tau deh gua bangunnya berapa gua cukup Sudah tamat dan nanti dikontekan lagi Yah kaya kak gue ya sama dong Banyak komikos yang awalnya membayangkan hal itu gak semua Oh iya, iya riliat banget sumpah Bagi gue men Vila dapet banget Itu Kana bukan? Bukan beda ya Eh Kana siapa namanya? Akan ya Bukan ya Orang-orang di Osinoco mirip-mirip sih Lu bayangin men Drama yang dengan ratingnya kecil Dibawakan oleh Kana dan di Aku ya Jadi banyak kompongan Jadi trending Langsung tembak Apakah bakal jadi best couple? Ya kan? Gue gak tau men Bahkan Ruby aja sama aku bisa jadi best couple Gak ada yang tau Gue gak tau Wah gila sih respect si Autornya sampe ngomong gitu tuh Ngomong ke Kana gitu kan Kalo Oh Masih Masih ya Hmm Namun Langsung di jas Dan tau Hmm 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 Cepat Oh langsung hitam men Langsung hitam men Iya Langsung hitam men Langsung hitam men Masih matanya Oh Hmm Hmm Sedih sih dengernya sih Gosip ibu lo gitu Ibu sendiri lo Oh apa tuh Kom Bam Realty so kencan Dan siapa pakarnya Iya dong Aaaaaa Ruby Ruby sayang Banget Banget Hehehe Hehehe Mama Aaaaaa Mama Mama Aaaa Aduh Setiap Setiap perangkat Setiap perangkat Lu manggil Mama Atau Aaaa 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 Aaaaa Aaaaaa Aaaaa Aaaa Aooo Aaaaa Aaaa wajah grafur nikmat banget nice go, hai yes, go kasih kabur, cabut terlihatnya ruby sama aqua tepi saya yes, go ibang ya cewek sama cowoknya cakep-cakep emang sekolah artis gitu oh oh eh, si itu ah, ah, ah aduh Mitsuri, Mitsuri Mitsuri, Mitsuri ngapain nyasar sini eh, Mitsuri Mitsuri, Mitsuri kan Minami, oke gue pikir Mitsuri gitu itu aja lah, oke kaget kaget gue, gue pikir oh, sakit oh, kanagawa begitu adanya enggak, aku mau ngagak ini dingin banget iya, dingin banget oh, kanagawa oh, kanagawa oh, kanagawa kayak anak-anak sama gak sih? kayak anak-anak sama deh atau Riri? siapa ya? suaranya siapa ya? suaranya siapa ya? sewinya siapa sih? harga becang kau hanya membio kalimut seorang siapa ya sewinya ya? gua mikir gua ajar gua mikir gua mikir gua mikir gua mikir siapa ya? gua mikir Mitsuri loh oooohh sok kap ini Riri loh siapa? 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 kok cuma iya yes oke orang lewat piwit siapa? tapi Riri nyamperin juga eh ganjen lo dan dan tanpa berdosa ngomong begitu? oh oh gak tau dia oh dipuji sama artis pepan atas bos iya iya makin makin minder waduh sakit sih sakit sih iya 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 kayaknya gua dapet judul yang cocok sih untuk episode ini dan dan badan dia gak proportional juga sih mau jadi idol gitu kan boing-boing kecuali kalo jadi penyanyi dangdut kebaru oke karacan let's go ntar tau gak kerasa udah abis men di ending aja api jadi episode ini berhasil gitu kan Aqua dengan Arima gitu kan untuk memainkan filmnya dengan baik dan sempurna gitu jadi awalnya memang ini film gak begitu terkenal kan dan akhirnya mereka benar-benar mempopularkan gitu kan dan auturnya seneng gitu kan ketika melihat ceritanya dimainkan oleh orang-orang yang hebat gitu kan salah satunya adalah Aqua ya itu sih dan pengenalan sedikit aja gitu kan temen-temennya Ruby di kelas ya kan dan ternyata orang-orang terkenal juga gitu kan makanya gue pikir gue kaget loh gue pikir Mitsuri loh Mitsuri nyatar kesini gitu loh lu udah capek lu jadi katana lu iya kan lu udah capek lu di Demon Stair lu jadi idol gitu kan jadi artis gitu kan di Satu Kusama Osinoko gitu eh Satu Kusama Osinoko jadi artis di Osinoko gitu kan makanya gue pikir Mitsuri gitu mirip banget tapi penasaran sih si Sewinnya siapa sih mungkin bisa anak-anak atau si siapa ya entah lah kayaknya sih kayak anak-anak sih kalau dilihat dari perawakannya gitu dan suaranya gitu kalau memang anak-anak berarti sama kayak Mitsuri juga dong anak-anak juga kan tapi nanti gue bakal gue cek si siapa Sewinoki dari Minami gitu kan ya jadi memang jadi bahan obrolan sih ya kalau misalkan si siapa Ruby ini belum dapet pekerjaan apapun gitu kan mau jadi artis atau mau jadi idol gitu kan tapi tetep Ruby tidak akan mengubah pandangannya dan tetep ingin jadi idol seperti maknya gitu kan makanya kan si Tante Miyako ya kan berusaha agar mendapatkan personil secepatnya gitu kan karena ya gue setuju siapa yang dikatakan Tante Miyako gitu kan tapi kebanyakan idol-idol yang berbakat atau terkenal gitu kan pasti dia akan mencari agensi yang lebih besar gitu atau apa ya bisa dibilang ya produksi yang lebih besar lah gitu kan jadi kalau macam kayak Strawberry Production kan jatuhnya kan masih ya kalau menurut gue sih kecil-kecil kecil-kecil menengah lah gitu kan gak yang boom gede gitu gak gitu masih yang produksi-produksi kecil gitu kan tapi kalau yang kita ngomongin kayak Kaburagi terus juga beberapa studi-studisi besar yang ditemui di atau yang dimainkan oleh beberapa murid yang ada di kelasnya Ruby gitu kan itu kan kelasnya udah kelas-kelas bagus gitu kayak tadi si 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 Artis besar juga dan nonton si Aqua gitu kan kalau dia memainkan drama si manis ini dengan baik gitu kan. Ya itu sih, jadi gue berharap di episode minggu depan gitu kan, ada beberapa karakter yang bakal muncul. Jadi memang kayak akannya gue gak tau dia orang seperti apa. Memcho ya kan juga Memcho gue gak tau karakter seperti apa, tapi gue berharap semoga karakter-karakter yang belum keluar tidak kalah menariknya dibanding Arima atau si Ruby gitu kan. Gue harap seperti itu dan lebih punya karakternya sendiri gitu. Tapi gue pribadi, gue ngelihat tadi akannya Arima bener-bener the best banget sih. Gue sampai sedih loh, bukan sedih, kayak harus sih. Jadi kayak memang terlepas dari beberapa aktor yang memang belum pengalaman, tapi dia bener-bener gendong banget, meng-carry banget gitu kan. temen-temen atau artis yang ada di film tersebut gitu kan. Dan membuat drama ini menjadi kualitas. Seperti itu. Ya itu sih, gitu aja episode 4. Jadi gak ada yang begitu spesial banget, tapi gue bener-bener nikmatin banget episode ini gitu. Itu dari gue. Yang mesti dikepaskan subscribe untuk menonton anime super yang apa lagi yang gak pengen gue bahas. Jadi untuk beberapa jam lagi ada Kaminaki, tapi gue bakal edit dulu, nanti gue bisa gue upload, baru nanti gue bakal recent Kaminaki. Yang mesti dikepaskan, kalau sementingan dislike saja ini masing-masing tipik lagi, agar rutin nonton dari gue. Dan sampai jumpa lagi. Selanjutnya. Bye.